Intro Halo Alvators, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada saat Idul Fitri dan hari-hari sesudahnya di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa banyak diterbangkan balon-balon udara berskala besar ukurannya besar, diameternya sampai belasan meter dan juga jumlahnya luar biasa banyak bukan cuma puluhan, bahkan ratusan nah balon-balon udara ini terbang tidak terkendali mencapai ketinggian bahkan sampai 40 ribu kaki sehingga dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan hari ini saya bertemu sahabat lama saya, Pak Hatim saya mengenal beliau sudah lebih dari 25 tahun dan ternyata perjalanan karier beliau yang tadinya sebagai air traffic controller di Semarang sekarang sudah menjabat sebagai direktur operasi di LPP NPI atau Airnav Indonesia terima kasih Pak Hatim sama-sama Pak Alvin senang kita dapat bertemu lagi dan karier Bapak luar biasa kita kan sudah berpengalaman setiap tahun menghadapi tantangan yang sama yaitu banyaknya balon udara yang diterbangkan secara tidak terkendali ukurannya besar jumlahnya banyak menimbulkan resiko kecelakaan penerbangan dari perspektif LPP NPI khususnya perspektif operasi untuk tahun ini apa persiapan dari LPP NPI atau Airnav Indonesia ya terima kasih Pak Alvin Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Alvin dulu ketemu Bapak di Semarang tahun 92-an kurang lebih jadi lebih dari 25 tahun yang lalu kita ketemu dengan kondisi yang berbeda Alhamdulillah dengan lebih baik tentunya kondisi yang berbeda Alhamdulillah ya balon udara ini memang satu hal yang problem tiap tahun berulang tiap tahun berulang namun memang ada penurunan sedikit setelah ada kita lakukan beberapa kegiatan dengan masyarakat jadi tentunya dari Airnav Indonesia kita yang menggawangi launitas penerbangan kita mengambil langkah dalam antisipasi Pak Alvin antisipasi apa yang kita lakukan tentunya kita melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya bolon udara dari sisi masyarakat kemudian secara korporasi Airnav Indonesia juga sudah proaktif kepada pemda-pemda setempat khususnya dengan pemda Ponorogo kemudian Wonosobo, Pekalongan kita rangkul teman-teman sana, komunitas sana tentunya berbarengan dengan ya aparat kepolisian juga juga kemudian dengan otoritas bandara dan Departemen Perhubungan khususnya di dirkampen jadi kita bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka melakukan suatu kegiatan balon udara namun tetap aman bagi penerbangan juga bagi masyarakat sekitar karena resikonya bisa terhadap penerbangan itu sendiri tapi juga pada masyarakat sebagai contohnya dulu pernah jatuh di SPPU di Jambi kemudian juga pernah jatuh di rumah penduduk nah ini adalah satu hal yang kita antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi dengan memberikan sosialasi kepada masyarakat kemudian di satu sisi lagi tentunya Airnav Indonesia kita mempunyai mitigasinya apabila itu ternyata terbang jadi dari Airnav Indonesia tentunya bekerjasama dengan teman-teman pilot mereka melaporkan per pilot informasi report kalau ada balon udara tersebut dari sisi Airnav kita lakukan adalah kita selalu buat notem yang pertama notem di lokasi-lokasi sekitaran potensi adanya balon udara yang kedua kita siapkan kontingensi rute apabila di dalam wilayah tersebut ada gangguan balon udara tentunya kita akan membuat rute alternatif menghindari potensi bertemunya pesawat dengan balon udara ini terjadi tahun 2020 itu sampai dengan sekitar 75 mile ke utara karena menghindari balon udara nah ini yang sangat merugikan tentunya kepada seluruh masyarakat pengguna pesawat terbang dan ujungnya juga akan melakukan biaya yang cukup besar bagi pesawat ini sendiri kenapa? karena dengan makin jauh rute tersebut untuk menghindari balon udara tentunya fuel consumption atau bahan bakar yang dibutuhkan menjadi lebih banyak kemudian juga di masalah gas karbon juga akan meningkat kemudian yang selanjutnya adalah tentunya dari personel ENAF sendiri kita juga sudah dipersiapkan langkah-langkah yang kita lakukan dan kita sudah buat dalam bentuk standar operasi prosedur itu mungkin langkah-langkah yang kami lakukan Pak Alvin dalam rangka kesiapan kita menghadapi adanya potensi bahaya dari balon udara ya Pak terima kasih Pak Direktur Operasi tadi Bapak menyampaikan bahwa pesawat itu sampai dibelokkan Pak ya mengambil jalur alternatif 75 miles itu nautical miles bukan miles darat ya nautical miles itu sekitar 130 km barang lebih 1,8 dan itu berdampak pada konsumsi bahan bakar ujung-ujungnya juga berdampak pada biaya yang menyebabkan harga tiket makin mahal juga bisa jadi kesana itu nanti tentunya dan juga terjadi delay mungkin ya karena waktunya bertambah waktunya bertambah jadi penerbangan balon ini dampaknya kemana-mana ya betul nah Pak masyarakat kan menyampaikan bahwa balon-balon ini adalah bagian dari kegiatan tradisi mereka kemudian apa yang bisa dilakukan agar masyarakat ini juga tetap dapat melaksanakan kebiasaan mereka tapi juga tidak mengganggu penerbangan dan apa yang bisa dilakukan juga oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi ini jadi tidak ada yang dirugikan tetap bisa balonnya berjalan berjalan penerbangan juga tidak terganggu ya jadi sepuluhnya dalam hal ini Pak Alvin dari pemerintah tentunya sudah memfasilitasi tentunya dengan rambu-rambu sesuai dengan keputusan menteri PM40 tahun 2018 itu diatur jadi masyarakat masih bisa merayakan lebaran dengan tradisi balon udara tadi tapi ada batasan-batasan jadi tidak dilarang tapi diatur betul tidak dilarang tapi diatur dengan batasan-batasan Pak Alvin dari PM itu sendiri disampaikan dengan batasan dia 15 kilo dari area bandara atau tempat penerbangan helikopter atau helipad kemudian jarak pandang atau visibiliti harus 5 kilo minimal kemudian balonnya diameter dengan 4 meter diameternya tingginya 7 meter dan harus terikat dengan 3 tali kenapa harus terikat? agar jangan sampai balonnya terlepas kemudian juga dengan warna mencolok dan tali paling tinggi 150 meter Pak kenapa? karena ada penerbangan helikopter yang terbang di atas 500 feet sampai 1000 feet kurang lebih Pak Alvin jadi kenapa dibuat 150 meter? karena tentunya disesuaikan dengan penerbangan yang ada jadi pada dasarnya masyarakat masih boleh merayakan dengan balon tapi tadi dengan pembatasan-pembatasan tadi mereka bisa meriah tapi penerbangan juga aman jadi balonnya diikat tidak diterbangkan lepas dan ketinggian maksimal 150 meter 150 meter itu tinggi ya hampir 500 feet lah tinggi itu dan memang 500 feet itu kan memang batas minimal ketinggian untuk pesawat terbang jadi masih boleh tapi diatur dengan berbagai batasan-batasan itu dan tadi ingat talinya 3 Pak Alvin 3 ya di 3 titik betul 3 titik itu supaya stabil tidak goyang-goyangnya kebawa angin arah dan lepas nanti potensinya nah Pak apakah ketika menerbangkan balon yang diikat itu masih perlu izin atau pemberitauan tidak Pak? oh tentunya perlu izin Pak Alvin kenapa? karena ini adalah sesuatu yang potensi bahaya sehingga kegiatan masyarakat itu harus izin izin kepada aparat keamanan setempat kemudian kepada otoritas bandara setempat jadi di tiap-tiap wilayah itu ada otoritas bandara kalau di Jawa Tengah sama Jawa Timur itu otoritas bandara 3 Surabaya kemudian juga koordinasi dengan ERNAB Indonesia karena kegiatan nanti harus dinotemkan Pak Alvin sehingga apabila ada koordinasi ada perizinan dan dipastikan bahwa bagian tersebut aman untuk penerbangan ya untuk Alvinters tadi yang disebut oleh Pak Direktur Operasi NOTEM NOTEM itu adalah singkatan dari Notice to Airmen Notice to Airmen adalah pengumuman yang diterbitkan oleh Airnav Indonesia kepada seluruh pesawat yang beroperasi dalam wilayah udara Indonesia jadi NOTEM itu adalah pemberitahuan kepada seluruh pesawat pilot tentunya yang beroperasi di wilayah Indonesia agar mereka tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mana mungkin menimbulkan bahaya atau mungkin ada pergerakan kepala negara sehingga mereka harus mengambil jalur-jalur tertentu demikian juga jika terjadi letusan gunung berapi itu juga diterbitkan NOTEM gitu Pak betul sekali Pak Alvin jadi memang itu kita lakukan sehingga para pilot dia sudah tahu antipasilah dengan adanya Notice to Airmen tadi mengantisipasi mereka selalu membaca NOTEM sebelum dia bergerak terbang ke suatu tempat dia akan melihat ada NOTEM tidak tadi dengan NOTEM tersebut paling tidak dia akan menghindar sehingga penerbangan juga berjalan dengan aman dan lancar nah Pak pesawat yang beroperasi di wilayah udara Indonesia ini kan bukan hanya penerbangan domestik betul penerbangan dari lintas negara misalnya dari Australia ke Hongkong ini kan melintas Indonesia juga berarti mereka juga harus diberitahu Pak betul jadi Notice to Airmen ini keseluruhan baik penerbangan domestik maupun internasional karena wilayah Indonesia ini cukup luas kita melalui penerbangan baik domestik maupun internasional jadi dari Asia ke Australia lewat wilayah Indonesia ini banyak sekali bersiluaran pesawat itu potensi tentunya mereka juga harus tahu hal itu sehingga mereka juga terjaga keselamatannya dan kelancaran daripada penerbangan itu jadi masalah balon ini bukan hanya masalah Indonesia tapi juga menjadi perhatian internasional juga tentunya Pak apabila balon tersebut kemudian melintas di depan kokpitnya pilot internasional tentunya itu kredibilitas negara ya Pak nah ini jadi gak cuman domestik tapi internasional juga Pak bagaimana Indonesia dalam memberikan pelayanan menjaga keselamatan penerbangan tentunya ada efek kesana Pak Pak Alvin ya ini yang harus kita jaga bersama-sama tentunya seluruh komponen bangsa kita kita jaga bersama-sama sehingga pelayanan di Indonesia itu aman dan lancar baik terima kasih Pak Direktur Operasi jadi Aviators sudah jelas ya bahwa penerbangan balon ini tidak hanya soal domestik saja tapi pesawat-pesawat yang melintas Indonesia pesawat-pesawat asing juga terdampak dan juga notam ini diterbitkan untuk internasional menjadi perhatian internasional maka dari itu saya menghimbau Alvinators juga memberitahukan kepada sahabat-sahabat kerabatnya agar ketika menerbangkan balon tetap mematuhi peraturan agar tetap menjaga keselamatan penerbangan kita saya kira demikian Pak ya ada pesan-pesan penutup dari Bapak untuk masyarakat mungkin satu hal yang saya pesankan kepada masyarakat kita lebaran Idul Fitri adalah kembali ke yang Fitri kita setelah berpuasa satu bulan tentunya adalah ketakwaan dan ketakwaan kita marilah kita rayakan dengan silaturahim dengan perayaan balon udara boleh tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan tadi sehingga apa yang kita lakukan kita lakukan sebelum berpuasa tidak membawa mudorot ataupun kerugian kepada orang lain karena bisa jadi yang terjadinya atas balon tersebut adalah yang terkena imbas adalah saudara kita teman kita tetangga kita jadi marilah kita sama-sama kita rayakan lebaran ini dengan penuh sukacita tapi tanpa membuat suatu hal yang bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan maupun keselamatan yang ada di sekitar kita itu yang saya pesankan kepada semuanya masyarakat untuk bisa kita lakukan bersama-sama dan Idul Fitri berjalan dengan aman nyaman dan membuat masyarakat bahagia terima kasih terima kasih Pak Hatim atas penjelasannya dan Aviators selamat merayakan Idul Fitri yang mau menerbangkan balon silahkan tapi patuhi peraturan demi keselamatan kita bersama Alvin Lee Aviation Happy Landing Terima kasih